Selamat sore Bapak Ibu semuanya, para senior, para teman, seangkatan, adik kelas dan sebagainya, alumni kagama, tadi sudah disampaikan saya memang produk dalam dari awal sampai S3 itu produk dalam negeri, jadi saya sangat kagama. Terkait dengan materi yang akan saya sampaikan, karena bidang saya lebih ke formulasi dan industri farmasi, maka saya akan memperlihatkan beberapa hal yang mungkin nanti bisa menjadi pencerahan buat kita, karena juga kita banyak menerima WA, pertanyaan, loh kok paracetamol yang ada ethylene glycolnya, atau di ethylene glycol, kok dijual, dan seterusnya, dan seterusnya. Mohon izin share screen, Bapak Ibu. Semoga sudah terlihat. Kelihatan, Pak. Baik. Ya, ini judulnya saya buat sederhana, sedang obat dalam bentuk larutan atau sirup mengandung DIG atau EG, gitu ya. Baik. Kurang lebih nanti kita akan membahas empat hal ini sebenarnya. Apakah DIG, EG sengaja ditambahkan, apakah masih aman menggunakan obat dalam bentuk larutan atau sirup, apa alternatif, ya, salah menulisnya, penggantinya, dan bagaimana cara menyiapkannya. Kemudian kalau punya sirup yang sudah lama, mungkin sebelum kasus ini beredar, sudah lama, gitu ya, punya, terus masih aman enggak sih dipakai sekarang, gitu ya. Ya, mungkin di situ terlisnya belum expired date, gitu. Ini yang pertama, apakah di ethylene glycol dan ethylene glycol sengaja ditambahkan? Nah, ini ada informasi yang kemarin beredar. Nah, ini hanya untuk, apa namanya, saya perlihatkan. Bahwa yang pertama, industri farmasi tidak pernah menambahkan, sekali lagi, industri farmasi tidak pernah menambahkan di ethylene glycol maupun ethylene glycol dalam produk dalam bentuk murni di ethylene glycol atau ethylene glycol, misalnya untuk pelarut atau untuk yang lainnya, untuk kemanis atau penambahan rasa supaya lebih baik. Jadi tidak pernah ditambahkan dalam bentuk tunggal seperti itu. Lantas, dari mana? Nah, kemarin POM, ya, B POM maksud saya, sudah mengumumkan, ya, ada investigasi sirup obat yang diduga mengandung cemaran ethylene glycol dan juga di ethylene glycol, ya, ini. Ada lima produk dari dua pabrik, saya kira nanti Bapak Ibu bisa membacanya lebih detail, walaupun itu kemudian dikonfirmasi, mereka mengatakan, kami tidak menambahkan itu, ini sekarang juga dalam proses investigasi. Kemudian yang kedua, seperti yang dikatakan Dr. No tadi, bahwa sampai sekarang ini masih dalam proses investigasi, dan kita juga tidak bisa mengklaim bahwa penyebabnya adalah karena ini juga, gitu ya. Material apa yang diduga menyebabkan adanya kandungan ethylene glycol dan di ethylene glycol? Ini di bagian bawah ini, terlihat ya, nomor tiga. Ini diduga cemarannya, atau cemaran dari EG dan EG berasal dari empat bahan tambahan, yaitu propylene glycol, polyethylene glycol, sorbitol, dan juga glycerin atau glycerol. Nah, bahan ini itu sering dan banyak ditambahkan dalam formula sediaan atau obat dalam bentuk larutan atau sirup. Baik. Nah, ini ada penegasan dari BIPOM. Namun demikian hasil uji. Itu tidak serta-merta mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup itu memiliki keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal. Ini yang di-share kemarin itu. Tanggal tepatnya, tanggal berapa? Bu Ika, saya lupa itu di bagian atas itu ada ya. 20 ya. Ya. Tapi kan mungkin perkembangan hari ini, tapi belum diumumkan oleh BIPOM ya. BIPOM atau KOMEMKAS belum mengumumkan lagi hasil investigasi lebih lanjut. Karena yang pengumuman ini, itu dari hasil investigasi 29 sampel yang diambil, katanya dari pasien gitu ya, yang diduga itu komponis periksa. Nah, seharusnya juga bisa dikonfirmasi dengan produk yang sama yang ada di apotek atau di vaskes atau juga sampel pertinggal yang ada di pabrik. Karena setiap batch yang diproduksi oleh pabrik, pasti punya sampel pertinggal. Itu mau kalau mau sekaligus dikonfirmasi. Apakah betul produk itu kemudian memberikan hasil yang sama? Kenapa? Karena produk yang sudah dipakai, digunakan, diedarkan begitu lama, itu juga jadi masalah tersendiri terkait dengan stabilitas dia. Ya, atau cemaran-cemaran yang terjadi. Nah, ini yang dipermasalahkan materialnya. Dulu memang, awal kejadiannya kan tahun 1937, ini menjadi masalah besar di Amerika, di mana banyak sirup atau sediaan cair, itu kemudian bukan terkontaminasi, tapi memang ditambahkan. Karena pada saat itu belum ada aturan terkait dengan penggunaan etalengikol, pembatasan aturan tentang boleh apa tidak, kalau boleh seperti apa, kalau tidak seperti apa, belum ada. Tapi kemudian, ini yang etalengikol ya, dia manis, cukup stabil begitu, kalau sekarang banyak digunakan di non-farmasis. Kemudian ini juga sama. Ini juga banyak digunakan dulunya. Sekarang mestinya, karena sudah tidak boleh, tidak pernah digunakan secara individual seperti itu. Nah, tadi ini kan yang dipermasalahkan, yang katanya di dalam sirup ada propylengikol, glicerin, polyethylene glicol, dan sorbitol. Empat bahan ini yang berhubungan. Hubungannya bagaimana? Sebelum saya menjelaskan hubungannya bagaimana, ini ada beberapa contoh sediaan cair. Ada drop, ada sirup, ada elixir, ada emulsi, suspensi, suspensi kering, ada tincture, dan sebagainya. Tapi secara umum kita tahunya sirup. Kalau saya sering menjelaskan, kalau beli obat, kesediaan tablet, atau kapsul, atau apapun itu yang padat, itu bilangnya kalau orang desa, atau secara umum ya pil, beli pil, untuk sakit kepala. Kalau ini ya sirup, padahal antara sirup dengan suspensi itu sangat berbeda. Kalau kita lihat sirup sendiri, ini sebenarnya mengacu pada sirup simplek yang kadarnya bisa 60% biasanya, gulanya. Tetapi sekarang istilah ini digunakan untuk juga setiaan cair yang lainnya. Makanya lumrah kemudian timbul istilah sirup. Kalau kita definisi di tempat yang lain, di USP juga begitu. Sama. Kemudian kita kembali di sini sebentar. Nah, kira-kira apakah hanya sirup ini saja yang kemungkinan mengandung empat bahan tadi? Jawabannya tidak. Karena juga yang di suspensi, yang di eliksir, yang biasanya eliksir ini kan pelarutnya etanol sama air. Tapi juga sekarang banyak digunakan, menggunakan tiga macam atau kombinasi tiga macam pelarut, yaitu air, kemudian etanol, dan juga propilen atau polyethylene glycol. Ini, jadi sangat mungkin terjadi. Langsung spesifik kering juga bisa terjadi. Mungkin ini agak tidak dalam bentuk emosi. Saya katakan mungkin karena begini, secara umum memang bisa tidak menggunakan, tetapi kan kita formula tidak tahu. Yang tahu itu pabrik. Dan tidak pernah di-share ke kita formulanya itu. Kemudian, ini formula secara umum untuk sebuah sirup atau larutan. Ada banyak bahan, mulai dari zat aktifnya, API-nya, contohnya bisa paracetamol, ibuprofen, dan juga yang lainnya. Kita bisa menyebutkan puluhan yang lainnya. Artinya apa? Kalau ada narasi di masyarakat, kemudian sirup paracetamol. Itu terjemah. Ya bukan, bukan paracetamolnya, bukan material ibuprofennya, atau obat-obat batuk yang lain, yang biasanya digunakan, disajikan atau diproduksi dalam bentuk selain larutan. Tetapi, karena empat material tadi yang hadir, di mana dia kehadirannya? Dia bisa hadir di sini. Di kosolfen, atau di sweeteners ini bisa. Nah, ini. Di sini. Seperti propylene glicol, glicerin, alkohol. Kalau alkohol kan enggak masuk di sini. Tadi kan glicerin dan propylene glicol. Dalam vehicle juga masih bisa. Kehadiran misalnya sorbitol, sekalian juga dia sebagai pemanis. Intinya apa? Sekali lagi, bahwa dia tidak pernah sengaja ditambahkan. Tapi dia memang ada daripada material yang lain. Dan dia tidak terkait dengan paracetamol, ibuprofen, atau zat aktif yang lainnya. Ini oral sirup misalnya. Biasanya kan larutan gula. Larutan gula ini. Tapi kemudian banyak digantikan. Nah, ini di USP sendiri dikatakan. Nah, ini mengandung 60 persen sorbitol. Tadi sorbitol, termasuk material yang katanya menyebabkan menjadi pembawa atau mengandung itu tadi ya. Kemudian, atau ini, campuran dari sorbitol dan juga glicerin. Ini juga bisa. Terus kemudian ini juga. Dalam eliksir. Eliksir, salah umum, dia biasanya campuran air dan alkohol. Untuk peningkat kelarutan dikasih alkohol. Tapi kemudian, nah ini, ditambahkan poliolkosulfen. Salah satunya, propylene glicol ini. Jadi keberadaannya bisa dalam berbagai produk sediaan tadi. yang sirup. Atau larutan tadi yang macam-macam. Salah satunya sirup. Ada trop, ada eliksir. Saya ingin cerita sedikit tentang industri. Ini teoritis. Kalau kemudian ada penyimpangan, harusnya itu sudah terdetek dan itu sudah di... Saya kira data yang lebih lengkap dan yang punya, itu mestinya BPOM. Semua bahan yang digunakan dalam farmasi itu harus memenuhi kriteria atau perseratan grid-nya, yaitu pharmaceutical grid. Misalnya yang paling contoh, pewarna. Yang tidak boleh pewarna pakaian. Kalau pewarna itu untuk obat, untuk obat. Kalau untuk kosmetik, kosmetik. Jadi, ini juga bahan-bahan itu harus memenuhi pharmaceutical grid. Bukan analytical grid. Bukan technical grid. Perseratannya ada di mana? Di monografi. Di farmacope. Kita punya farmacope Indonesia yang juga sudah di-update yang terakhir. Tapi kita selama ini juga mengacu kepada beberapa farmacope yang lain. Salah satunya adalah USP. Itu menjadi rujukan utama juga. Selain Japan farmacope, Europe farmacope. Kemudian, selain itu juga industri punya perseratan sendiri terkait dengan karakter produk yang mereka inginkan. Sehingga butuh yang seperti apa. Dan ini dilakukan kontrol kualitas dari bahan baku. Jadi, bahan baku itu datangnya dari vendor. Vendor ini harus terkualifikasi. Vendor harus terkualifikasi. Kemudian kirim barang. Barang yang dikirim disertakan juga dengan COA. Certificate of Analysis. Dan ini harusnya tidak dipercaya. Artinya dilakukan proses analisis kembali. Apakah memenuhi? Ini. Walaupun di sertifikat analisis sudah ditulis. Kadarnya berapa. Dan juga nanti ada yang namanya impurities. Setiap bahan kimia yang diproduksi itu tidak ada yang kemurniannya 100%. Paling yang enggak ya 99,9% misalnya begitu. Tidak ada 100%. Karena memang tidak mungkin ya. Apalagi kalau untuk bahan-bahan seperti pharmaceutical grade. Kadarnya biasanya mengandung tidak kurang dari 98, tidak lebih dari 102%, misalnya begitu. Tapi kemudian ada impurities. Impurities itu disebutkan di farmacope. Berapa batasannya apa yang dibolehkan. Misalnya, boleh enggak ada logam berat. Kalau boleh, masalah logamnya apa? PB, berapa? 1.000 misalnya, BPM atau berapa. Itu disebutkan. Artinya memang dipersyaratkan. Nah, ini contoh propylene glycol. Ini saya crop dari farmacope Indonesia. FI. Saya crop dari FI. Dan ini persatannya itu ada di FI. Persatannya ada di FI. Di mana dikatakan di ethylene glycol. Dan ethylene glycol masing-masing tidak lebih dari 0,1%. Itu impurities yang dibolehkan. Artinya apa? Dalam bahan itu, maksimal dibolehkan 0,1%. Nah, kalau kita lihat di di apa namanya? USB. Ini. US Parmacofe. Ini di ethylene glycol dan juga ethylene glycol boleh ada berapa? Not more than sama. 0,1%. Ini juga sama. Kemudian, hal yang sama juga begitu. Untuk glycerin. Glycerin ini di farmacope Indonesia juga tidak boleh lebih dari 0,1%. Di USP juga sama. Tidak lebih dari 0,1%. Artinya ada batasannya. Dan ini sekali lagi, industri harus betul-betul memastikan bahwa dalam produknya harus begini. Kemudian, polyethylene glycol. Juga. Dia ada batasannya. Polyethylene glycol. Itu untuk ethylene glycol dan di ethylene glycolnya tidak lebih dari 0,25%. Ternyata, di USP juga sama. 0,25%. Artinya, bahan yang diperbolehkan kepada kita itu sama derajatnya seperti yang ada di Amerika. Dan juga bisa kita cek di Jepang seperti apa. Di Europe seperti apa. Kemudian juga yang terakhir, sorbitol ini. Sorbitol, kalau untuk kristal, saya tidak mendapatkan perseratan, tapi kalau larutan sorbitol solution, itu ada perseratannya. Di ethylene glycol, dan ethylene glycolnya berapa? Sama. 0,1%. 0,1%. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau segitu, kira-kira, ini akan menyebabkan ketoksikan tidak. Dia digunakan dalam formula sebagai co-solvent, itu jumlahnya masih terbatas. Karena dia co. Bukan solvent atau vehicle pembuah asal umum. Yang asal umum, kalau untuk oral itu kan air tadi, cuma karena kurang larut, kurang larut untuk meningkatkan kelarutannya, maka ditambahkan material ini. Dan jumlahnya biasanya tidak sampai 50%. Terus kemudian, dan kadarnya 0,1%. Setiap kali minum, 1 sendok takar, katakan 5 mili, misalnya kalau perastama 125 miligram per 5 mili begitu, kalau minumnya sekian, kira-kira dengan asupan segitu, kira-kira akan menyebabkan ketoksikan atau tidak. Nah, itu nanti mestinya orang-orang toksikolog atau yang apa namanya, kelemuannya di bidang itu yang akan bisa memberikan pencerahan yang berlanjut. Maaf, karena saya bukan tidak ke sana dan saya tidak paham juga, saya tidak akan menjelaskan itu. Nah, ini siklus sebuah produk diproduksi ya, seringkas gitu ya. Ada ser aktif, ada XPN, karena tidak mungkin diproduksi tanpa XPN. Nah, ini ada proses di sini. Kemudian jadi, ini produk antara, kemudian di packaging, di pack, kemudian baru jadi produk final product. Kemudian ini kan akan didistribusikan ya, distribusi, distribusi sampai ke, apa namanya, apotek, rumah sakit, sukses masalah dan sebagainya, kemudian ke ini, pasien atau pengguna atau masyarakat. Nah, sekarang, apakah dalam proses ini kemudian dapat merubah? Ya, sangat mungkin dapat merubah. Karena ada yang namanya interaksi atau inkompatibilitas. Kemudian setelah di packaging ini, diadarkan dan sebagainya, bisa berubah? Ya, karena ada faktor stabilitas. Pada saat awal diproduksi, mungkin ya masih seperti itu. Ya, tetapi kemudian setelah diedarkan, ya, ini kemudian sangat mungkin terjadi perubahan pada produk itu. Nah, selama ini, ya, ini final product di sini, sebelum dirilis, itu pasti akan dilakukan QC kembali. Ya, kemudian oleh QA, quality assurance ini akan dirilis. kalau rilis, kalau rilis kemudian baru dipasok ke apa namanya, pusat-pusat pelayanan kesehatan gitu ya, apotek, dan seterusnya, sampai ke masyarakat. Oke, artinya di sini ada pemeriksaan, ada QC. Nah, QC di sini, jadi masalah. Biasanya terkait dengan karakter produknya dan juga zat aktifnya. excipien biasanya sudah tidak ada pemeriksaan lagi. Apakah kemudian ada aturan untuk mengecek bahwa tadi cemaran di sini masih ada dan sebagainya, karena sudah dicek di bahan awal, mestinya dalam proses ini juga dilakukan sebegian rupa, ini ada apa namanya, dalam proses kan menerapkan yang namanya GP, OBNJ, atau GMP. Maka, semua proses ini sudah terkualifikasi, sudah tervalidasi tidak akan ada atau kita bisa menjamin bahwa tidak ada cemaran yang masuk ke dalam produk dari luar selama proses itu. Jadi yang mungkin adalah dari bahan awal, karena dalam proses pembuatan tidak mungkin ada sampai kelas partikelnya akan dikontrol. Karena dia kalau misalnya sirup seperti ini mesti di kelas E dengan tingkat kebersihan yang seperti ini. Untuk masuk ke sana juga ada prosedurnya dan sebagainya. Jadi kemungkinan ada bahan lain yang mencemari itu kecil. Kalaupun ada, dari mana datangnya dua material tadi yang masuk. Tapi yang sangat mungkin saya katakan tadi itu di stabilitas. Apakah stabilitas itu kemudian memunculkan senyawa yang sama itu atau mirip kemudian dalam analisis kemudian terdeteksi sebagai senyawa yang kan kalau strukturnya mirip begitu, sangat mirip, dia nanti piknya atau membacanya juga bisa jadi sangat akan sama begitu. Ini orang analisis mestinya yang bisa menjawab atau kimia organik. Artinya diskusinya masih panjang juga, perlu kita diskusikan lebih lanjut. Ini juga terkait dengan stabilitas produk dan juga inkompatibilitas dalam proses pembuatan. Sedikit lagi, ini contoh Bapak Ibu, contoh apa namanya, formula jenerik, cuma Bapak Ibu kalau misalnya menanyakan, apakah seperti ini formula? Tidak. Tapi ini apa namanya, menjadi model begitu, dan umumnya seperti ini, karena formula sampai sekarang ini kan rahasia pabrik. tadi saya sempat ngobrol sama Bu Ika juga, di dalam satu forum juga, bahwa kalau di luar sana, itu kalau menulis komposisi, namanya komposisi itu kan bukan hanya zat aktif saja. Kalau tempat kita kan misalnya komposisi, mengandung paracetamol 125 mg per 5 ml, ya sudah, pahala kan tidak harus itu. Dia bisa menuliskan paracetamol 125 mg per 5 ml, kemudian bahan lainnya harus dibutkan. Kolidon, glisterol, sodium, ciklamat, ya kan, flavornya apa. jumlahnya kalau rahasia tidak usah. Orang lain bisa bikin, belum tentu. Bu Ika tadi mengatakan apa namanya, kosmetik, kosmetik itu semua ditulis. Ada 20, 30, semua ditulis. Apakah orang akan bisa meniru, kemudian, ya enggak juga. Nah, ini juga kemudian monggo Bapak-Ibu, regulasi-regulasi seperti ini mungkin ke depan kita butuhkan. Termasuk tadi juga terkait dengan apakah dalam produk akhir sebelum rilis kemudian keberadaan impurities-impurities tertentu, itu kemudian perlu dicek kembali selain kadar ser aktif. Karena memang selama ini adalah fokusnya pada ser aktif. Masih memenuhi kriteria penerimaan apa tidak. Seperti itu. Nah, ini contoh tadi, ada sorbitol di sini, walaupun bentuk kristal, tapi ada glycerol. Ini ada sorbitol. Glycerol. Oke, ini juga sama. ada propylene glycol. Padahal sudah pakai alkohol. Harusnya juga cukup berat. Tapi dia menambahkan propylene glycol. Selain air. Ini tempuran tiga pelarut supaya lebih larut lagi. Nah, ini juga sama. Ada sorbitol, ada glycerol, ada propylene glycol. Di bawah juga sama. Nah, ini juga sama. Ada sorbitol. Selain itu, ada etanol ini. Ini bentuknya granul, granul instan. Jadi kan tidak harus silup. Granul instan juga bisa ada. Ini juga sama. Ini ada sorbitol kristal. Ini juga ada sorbit. Ini sorbitol harusnya. Oke. Kemudian, ini juga sama. Jadi, pada dry syrup. Ini dry syrup ya. Amoxicillin dry syrup. Ini ada sorbitol kristalin. Jadi sorbitol dikatakan ada. Tapi dalam bentuk kristal ini, saya memang tidak mendapatkan perseratannya berapa. Tapi dikatakan dalam sorbitol tadi, boleh menjadi penyebab penyumbang DIG atau IG. Nah, ini dalam dry syrup. Atau kalau kita bilang dry suspension sebenarnya. Ini juga. Jadi, vitamin juga begitu. Mau obat emah juga. Sama saja. wajar kemudian kementerian menyetop sementara. Tapi, apakah ini menjadi penyebab? Sekali lagi, tadi juga jumlahnya. Harusnya kalau dengan prosedur yang mereka lakukan dari awal, dicek memang bahannya lolos, prosesnya benar, dan sebagainya, bisa. Bisa menjamin lah. Tapi, faktanya ada. Dari mana itu ada? Saya katakan tadi, mungkin ada ketidakstabilan yang kemudian bisa muncul. Selama orang kita yang namanya masyarakat kita, kalau beli sirup, misalnya bulan ini beli. Kemudian, masih disimpan. Disimpannya juga kadang-kadang di tempat yang tidak seharusnya. Disuruh simpan, terlindung dari cahaya, diterungnya dekat jendela. Panasnya, maksimum, katakanlah 25 derajat, pada suhu 25 derajat. Nah, ini di rumah. Suhunya 30, 30 sekian. Paling ini kena matahari. Itu sangat mungkin kemudian terdegradasi. Tapi, apakah menimbulkan hasil degradasinya itu muncul DE atau DEG atau EG atau yang lain yang mirip. Kemudian, waktu dibaca itu menjadi sama. Nah, itu juga. Saya tidak punya data karena saya tidak ahli di situ. Tapi, nanti kita bisa menjadi bersama, saya kira, untuk membuktikan itu. Jadi, ada banyak hal yang kemudian bisa menyebabkan itu. Sedikit lagi, Bu Ika. ini saya, ini juga sebenarnya banyak digunakan dalam makanan ya. Dalam pasta gigi, juga sebagainya. Nah, itu nanti jadi melebar juga kalau kita pencerdikan ke sana. Oke, apakah masih aman menggunakan obat untuk larutan atau sirup? Ya, ini kan kita sama-sama masih menunggu investigasi. Harusnya, ini bisa juga lebih cepat kalau analisis tidak memungkinkan. Cepat, karena kan analisis itu tidak gampang begitu ya. Apalagi tidak kan ada formula yang mereka pakai. Apakah mengandung itu? POM juga sebenarnya punya kan? POM itu punya. Karena setiap kali obat didaftarkan, itu kan pasti mencantumkan formulanya. Material yang digunakan. Dari mana asalnya dan sebagainya. Itu kan bisa. Jadi, tadi ada contoh-contoh yang mengandung. Tapi bisa tidak mengandung. Karena nanti bisa digantikan. Misalnya untuk tingkat kelarutan kita tidak butuh kosolfen. Mungkin sulfaktan. Ya, kremufor begitu ya. Sudah bisa larut. Tidak ada masalah. Dalam eliksir hanya menggunakan air dan etanol. Tidak ada kosolfen yang ketiga. Yang kedua ya. Atau pelarut yang ketiga. Selain air, etanol. Polyethylene nickel. Tidak menggunakan polyethylene nickel, cuma dua. Yang berarti kan menjadi tidak ada masalah. Jadi, menurut saya itu juga perlu dicarikan solusi supaya cepat. Dan industri juga bisa men-support data dengan baik, bijak, dan bisa dipercaya. Alternatif pengganti dan bagaimana cara menyiapkannya. Penggantinya, mau tidak mau kan tablet, kapsul, spositria, emulsi. Emulsi juga masih bisa tanya. Tapi paling tidak, emulsi juga agak jarang-jarang ditambahkan ketiga material tadi. Karena dia memang ini minyak dan air. tidak ada masalah. Obatnya tidak larut itu tidak ada masalah. Dia tinggal dalam fase minyak saja. Cuma kan ada banyak tantangan dan permasalahannya. Tablet yang mungkin bisa digerus atau kapsul yang mungkin bisa dipakai yang apa namanya IR, immediate release. Tidak boleh yang modified release. Kalau sudah modified release kemudian digerus, ini sudah masalah. Isinya masalah dan tambah masalah. jadi yang harus yang IR. IR itu yang konvensional. Tidak yang salut selaput, salut enteric, lepas lambat, delay, long acting, extended release atau apa namanya. Tidak boleh seperti itu. Karena di kapsul juga ada. Jadi yang boleh digunakan adalah kapsul yang pelepasannya konvensional. Kemudian yang kedua, kalau supositoria juga tidak semua obat tersedia dalam bentuk supu. Di samping relatif cukup mahal supunya. kalau dibandingkan bentuk sirup itu harganya sekian untuk mendapatkan sekian kali pemberian atau sekian dosis supu itu untuk mendapatkan pemberian atau dosis yang sama itu harganya menjadi lebih mahal. Kalau emulsi juga paling vitamin ya. Bentuknya emulsi gitu. Tapi kebanyakan vitamin juga biasanya juga tidak emulsi juga. Tapi ini sekali lagi yang ini juga butuh informasi dari POM atau produsen yang betul tidak mengandung itu. Ini kan persoalannya ini darurat. Darurat dihentikan sementara kita juga harus kemudian bijak begitu harus bagaimana. Yang terakhir kalau punya sirup yang sudah lama bagaimana? Apalagi yang sudah lama yang baru saja tadi bermasalah yang sudah lama tadi kan sudah disimpan. Jadi ya ini dibuangkan saja. Kalau saya dengan Bu Ika biasanya mengatakan ada yang namanya BUD BUD Jadi kalau misalnya dia ada sebuah sirup expired date-nya ID-nya itu 2023. Kita beli sekarang bulan Oktober. Bulan Oktober kita beli expired-nya masih tertulis 2023. Kemudian kita buka. Kita buka apakah kemudian expired-nya menjadi 2023? Kan tidak. Karena ini sudah dibuka. Apalagi setiap steril obat tetes mata. Ya kan begitu dipakai kemudian oh masih banyak simpan saja. Bulan depan itu sudah enggak tahu seperti apa kualitasnya. Mbah-mbahnya bakteri mungkin sudah tumbuh seharusnya dia steril. Ini juga apa namanya sama. Sirup ini berlaku BUD yang masanya sudah berkurang. Biasanya kalau tablet digerus itu berapa Bu Ika? Satu bulan? Tiga bulan ya tergantung. 30 hari. 30 hari. kalau yang watery 7 sampai 14 hari. 14 hari biasanya. Watery tapi ada preservatif bisa panjang 28 hari. Nah itu jadi tidak mungkin seperti yang awalnya ini. Artinya sudah mengikuti ketentuan yang berbeda. Saya kira itu Bu Ika yang bisa saya apa namanya di sini. selamat menikmati